Aksi tak simpatik ditunjukkan oleh pemain Arsenal Oleksandr Zinsenko. Bek asal Ukraina itu mengunggah instastory dukungan kepada Israel. Unggahan itu sontak membuat publik geram. Pada unggahan di instastory miliknya, Zinsenko menuliskan I stand with Israel. Postingan itu diunggah Zinsenko tak berselang lama setelah militer Israel melakukan serangan balasan ke negara Palestina yang menyebabkan meninggalnya ratusan orang. Usai mengunggah dukungan kepada Israel, Zinsenko kemudian membuat akun Instagram miliknya menjadi privasi alias tertutup. Di laman sosial media, unggahan dari Zinsenko ini dianggap bermuatan politis. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukannya pada tahun 2022 lalu. Tepatnya ketika Rusia mulai melakukan invasi ke Ukraina. Sebelumnya, pemain Ukraina itu meminta dukungan dari dunia barat paskan negaranya diserang oleh militer Rusia. Di sejumlah kesempatan, ia meminta serangan militer Rusia dihentikan. Zinsenko bahkan tak kuasa menahan tangis ketika membahas invasi Rusia yang telah merenggut banyak nyawa penduduk Ukraina. Hal itu disampaikan Zinsenko menjelang pertandingan playoff Piala Dunia 2022 antara Ukraina melawan Skotlandia. Zinsenko mulai menangis saat ia membuat permohonan yang cukup memilukan bagi mereka yang mendengarkan. Ia meminta agar konflik antara Rusia dan negara asalnya yang tengah berlangsung sejak Februari bisa segera berakhir. Ini bukan kali pertama pemain Arsenal bersuara yang berhubungan dengan politik. Sebelumnya, Mesut Ozil harus mendapatkan sanksi dari Arsenal setelah bersuara lantang soal penindasan pemerintah China kepada Muslim Uyghur. Pada Desember 2019 lalu, Mesut Ozil sebagai pesepak bola Muslim memberikan suara soal kondisi Muslim Uyghur yang ditindas oleh pemerintah China. Aksi Ozil ini membuat pemerintah China berang kepada Arsenal. Arsenal kemudian memberikan respon kepada postingan dari Mesut Ozil. Arsenal tidak mendukung pendapat Ozil soal Uyghur. Pihak klub mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ozil tidak terkait dengan Arsenal sebagai klub sepak bola. Mengenai komentar yang dibuat oleh Mesut Ozil di media sosial, Arsenal harus membuat pernyataan yang jelas. Konten yang dipublikasikan adalah pendapat pribadi Ozil. Sebagai klub sepak bola, Arsenal selalu berpegang pada prinsip tidak melibatkan diri dalam politik. Karena sikapnya yang membela Muslim Uyghur di China, membuat karir Ozil hancur di klub asal London tersebut. Mesut Ozil tak pernah lagi dimainkan sepanjang musim 2020-2021 oleh pelatihnya Mikkel Arteta. Tak hanya karirnya saja yang dibekukan oleh Arsenal, karakter Mesut Ozil juga dihapus dalam game sepak bola populer Pro Evolution Soccer versi China. Ozil merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Arsenal. Padahal menurutnya, ia sudah memberikan yang terbaik bagi klub di dalam dan di luar lapangan. Meski begitu, petinggi Arsenal Vinay Venkatesam menegaskan bahwa sikap klubnya soal komentar Mesut Ozil terhadap kasus Muslim Uyghur di China sudah tepat. Setelah kasus yang menimpa Mesut Ozil, kini tindakan serupa juga dilakukan oleh pemain mereka Oleksandr Zinsenko. Sang pemain dengan terang-terangan mendukung tindakan Israel di Instastory pribadinya. Tindakan tersebut tentu saja sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Mesut Ozil, karena sama-sama mengandung muatan politik. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Arsenal menyikapi tindakan dari pemainnya tersebut. Apakah Zinsenko akan mendapatkan perlakuan seperti Ozil, atau Arsenal akan berubah haluan dan justru memberi alasan untuk mendukung pemainnya tersebut. Sampai saat ini, Arsenal sendiri belum memberikan tanggapan dan pernyataan resmi terkait unggahan dari sang pemain. Terima kasih telah menonton!